Pertempuran Danau Peibus atau juga dikenal dengan sebutan pertempuran di atas es terjadi pada tanggal 5 April tahun 1242. Pertempuran ini terjadi di Danau Peibus yang saat itu sedang membeku antara pasukan gabungan Republik Novgorod yang dipimpin Alexander Nevsky melawan pasukan gabungan Ordo Teutonic. Pertempuran ini merupakan pertempuran yang unik karena terjadi di tempat yang tidak biasa dan akan sangat sulit bertempur dalam kondisi medan seperti itu. Hasil dari pertempuran ini akan berdampak besar dalam keseimbangan kekuatan antara kubu Katolik di barat dan Kristen Ortodok di timur. Dan pertempuran ini juga akan mengakhiri kampanye orang Katolik ke Republik Novgorod yang beraliran Ortodok serta wilayah orang Rus lain selama abad berikutnya. Dan berikut ini adalah kisah peristiwa pertempuran Danau Peibus selengkapnya. Pada awal abad ke-13, Raja Andreu dari Hungaria meminta bantuan kepada pemimpin Ordo Teutonic untuk menumpas para perampok di Transilvania. Lalu Herman yang menjadi pemimpin Ordo Teutonic menerima permerintahan itu. Tapi dengan syarat, daerah tersebut akan diberikan kepada Ordo jika berhasil menyelesaikan misi. Pada tahun 1225, Ordo Teutonic berhasil menjalankan misinya dan mulai mendatangkan anggota-anggotanya dari Jerman ke tanah yang baru diperoleh itu. Tapi beberapa lama kemudian karena khawatir, dengan bertambahnya kekuatan Teutonic yang bisa mengancam kerajaannya, Raja Andreu mengusir mereka dari wilayah kerajaannya. Tentu Herman tidak mau pergi dari tanah yang sudah didapatkan dan malah berusaha melakukan kampanye ke wilayah lain yang dekat dengan wilayah Prusia yang masih mengandut paganisme. Setelah itu, Ordo Teutonic diminta oleh Adipati Polandia, Konrad dari Moravia untuk bergabung dalam pertempuran melawan orang-orang Prusia yang merebut wilayahnya di perbatasan. Herman setuju dengan permintaan itu, tapi dengan syarat agar para anggota Ordo Teutonic diizinkan memerangi siapapun yang mereka inginkan serta mengendalikan tanah manapun yang berhasil mereka kristankan. Setelah kedua pihak sepakat, Herman mengirim surat ke Paus Gregorius IX yang memberitahukan rencananya yang akan mengkristankan para penyembah berhala di daerah timur dan meminta restunya. Sang Paus pun setuju dan sangat mendukung tindakan tersebut dan mengumumkan kepada negara-negara penganut Katolik kalau orang yang ikut bertempur dengan Ordo Teutonic akan menjadi prajurit yang mulia dan akan dihargai dengan baik. Di sisi lain, kota Novgorod yang berpaham ortodoks merupakan pusat perdagangan penting yang sudah diatur dengan baik dalam hal ekonomi, namun tidak dalam posisi yang kuat secara pertahanan. Penduduk Novgorod menggunakan bahasa yang sama dan menganut agama yang sama. Untungnya, para tokoh-tokoh Novgorod sudah merancang titik kumpul di antara suku-suku yang berdekatan untuk melindungi kota dari penjajah luar. Namun pada tahun 1223, bangsa Mongol sudah mulai menginvasi wilayah orang Rus sehingga Novgorod pun bergantung pada Eropa Barat untuk menyuplai kebutuhan hidup. Meski begitu, Novgorod sendiri terhindar dari invasi Mongol berkat es yang sudah mencair di awal musim semi yang membuat pasukan Mongol terhenti sejauh 160 km dari gerbang kota karena takut terjebak di daerah rawa yang mengelilingi kota. Lalu komandan mereka, Batuhan, menunda kampanye ke sana sampai musim gugur mendatak dan mengalihkan fokusnya ke Rusia Selatan. Pada sekitar tahun 1230-an, Ordo Teotonik yang tidak pernah menyanyiakan peluang untuk memanfaatkan keadaan mulai pergi ke daerah Rusia yang sudah ditinggalkan pasukan Mongol. Ibarat kata untuk memungut tulang-tulang sisa yang ditinggalkan Mongol. Pada bulan September tahun 1240, pasukan kecil yang terdiri dari Ordo Teotonik, mantan anggota Sword Brother, Kesatria Estonia, dan orang Denmark, menyerang kotap Skov dan berhasil merebutnya. Kemudian, mereka pergi dan mengepung kastil Byok, membunuh serta menangkap semua pasukan garnison. Penaklukan kotap Skov berlangsung sangat cepat, bahkan mungkin terlalu cepat, dan Ordo Teotonik hanya menyisakan dua kesatria dan 50 prajurit biasa untuk menjaga kota itu untuk mereka. Sebelum penyerangan ini, Alexander sang penguasa Novgorod tidak terlalu menanggapi serangan dari orang-orang Eropa itu, tapi lebih mengutamakan mengurus orang-orang Mongol. Namun kali ini, Alexander bertekad kalau tidak akan ada penyerahan atau kompromi untuk Ordo Teotonik serta sekutunya. Pada tahun 1241, pasukan Alexander bergerak dengan membersihkan garnison Teotonik di timur sungai Neva, membunuh orang Estonia dan pengkhianat Rusia, serta membebaskan tawanan. Kemudian, mereka pindah menuju ke kota Peskov dan berhasil merebut kembali kota itu, lalu mengusir dua kesatria Teotonik yang tersisa sebelum kemudian Alexander melakukan ekspedisi balasan ke wilayah Teotonik. Ia melakukan serangan itu dengan maksud agar para kesatria Teotonik menjauh dari tanahnya dan ia juga ingin menunjukkan kalau orang Novgorod masih punya kekuatan untuk menyerang. Pada tahun 1242, ketika Alexander datang ke wilayah Teotonik, Ordo itu sedang dalam masalah dan dalam kepemimpinan komandan baru, yaitu Popo von Ostern. Alexander memahami dengan jelas tentang banyaknya masalah militer dan politik yang dihadapi Ordo tersebut. Seperti berkurangnya kekuatan tempur dan dukungan untuk peperangannya dengan Novgorod. Sebagian besar kekuatan tempur Teotonik merupakan kesatria mereka sendiri dan salah satu pasukan yang membantu mereka adalah kumpulan kesatria yang disebut sebagai Tentara Salib Musiman yang dipergerakkan berjumlah 800 orang. Mereka juga bersama 400 infanteri Jerman, 300 prajurit Denmark, dan 1000 tentara bayaran Estonia dan Sweden Pasukan ini merupakan prajurit yang terlatih memakai baju besi dan banyak yang memakai busur silang, tombak serta perisai. Secara keseluruhan, tentara Salib kemungkinan berjumlah 2.500 orang lebih. Untuk kekuatan tempur Novgorod, pasukan mereka sendiri dari elit militer, prajurit suku-suku sekitar, dan tentara bayaran Skandinavia. Orang-orang ini juga membawa pengikut dan pengawalnya yang disebut Druzina. Mungkin seribu orang dari mereka memakai baju zirah dan menunggang kuda. Selain itu, para milisi dari kota serta desa juga ikut berjuang memperkuat pasukan tanah airnya demi kesetiaan kepada pemimpinnya atau demi keyakinan ortodoks mereka. Dengan banyaknya orang yang bergabung, total pasukan ini bisa mencapai sekitar 6.000 orang. Ketika tentara Salib Teutonik mengerahkan pasukan mereka dan mendekati pasukan Novgorod yang juga sedang maju. Alexander dengan sengaja melarikan diri dengan maksud menggiring pasukan Salib menuju tempat yang menguntungkannya. Kejadian itu berlangsung di akhir bulan Maret yang mana es masih belum sepenuhnya mencair dan masih membuku di aliran sungai-sungai Rusia. Sayangnya saat pelarian itu, tentara Salib memotong dan menyerga pasukan Rusia yang terpisah dari pasukan utama. Mereka berhasil dihancurkan dan sisanya melarikan diri ke pasukan utama untuk menyelamatkan diri. Tahu tentang hal itu, Alexander tidak panik karena dia tahu betul tentang pasukannya kalau mereka akan bertarung dengan baik saat waktunya tiba. Kemudian tentara Rusia mundur ke Danau Peupus yang merupakan danau terbesar keempat di Eropa yang saat itu masih membeku dan permukaannya tidak rata. Tapi esnya masih cukup tebal untuk bisa dilewati infanteri dan kavaleri ringan. Nah, di sini Alexander mulai menunjukkan kebolehannya dalam strategi. Pasukannya menunggu dan menyusun formasi untuk menyambut tentara Salib di tepi seberang danau. Ketika pasukan Salib sudah melihat musuhnya, mereka langsung menyerangnya. Di situ tentara Salib punya rencana dasar, yaitu membunuh atau menangkap pemimpinnya. Karena tanpa pemimpinnya, pasukan Rusia akan kacau. Tentu saja Alexander tahu tentang hal itu. Oleh karena itu, pasukan inti Rusia menghindar dari serangan kavaleri tentara Salib. Lalu para pemanah berkuda mereka mulai menghujani pasukan sayap tentara Salib sambil bergerak menjauh. Hujan panah ini membuat tentara Salib terkejut dan banyak dari mereka tewas di tempat atau lari terbirit-birit. Setelah terlihat moral tentara Salib turun, pasukan Novgorod mulai mengepung tentara Salib yang juga kalah jumlah. Para kesatria tentara Salib segera kelelahan akibat serangan mereka yang kacau karena medan es yang licin. Saat kavaleri Rusia menghantam tentara Salib, mereka segera sadar dengan posisinya yang sudah terdesak sehingga mereka mulai putus asa. Tentara Salib perlahan-lahan digiring ke tepi danau lalu pasukan mereka akhirnya terpecah dan lari. Dari pertempuran ini, 20 komandan tewas di hari itu sedangkan 6 lainnya ditawan dan dipasang dengan harga tepusan yang tinggi. Dalam pasukannya, sebanyak 400 tentara Salib tewas dan 50 lainnya ditawan. Alexander pulang dengan membawa kemenangan serta banyak harta rampasan seperti uang, kuda perang, wajibsi, dan tawanan. Namun saat itu, ia juga masih belum bisa tenang sepenuhnya karena masih ada Mongol yang masih menjadi ancaman. Dalam sisi Ordo Theotonic, mereka akan tetap melanjutkan seri perang salib mereka di tempat lain. Meski sudah kalah dalam pertempuran Danau Peipus, keangkuhan mereka tidak padam dan karena keangkuhan mereka itulah yang akan menuntun kegalahan mereka selanjutnya pada pertempuran Tannenbrock pada tahun 1410 di mana ribuan kesatria mereka terbunuh dan Ordo itu tidak pernah bisa kembali ke puncak kejayaannya. Terima kasih telah menonton!